Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Arsika Design Channel kembali di dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan teman-teman berjumpa dari sesekan kami Yang menama Bapak Karigo yang berkeskan di Jakarta Dengan kurang tanah 13x19 meter Dengan berpengar tersebut, kami gunakan gelosatuan ca pada tape Tentunya adalah pefunitur ya guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Yaitu tahapan skem mati dana Pada tape ini yang terdapat 4 ruang tidur, 3 toilet, ruang tamu, 2 ruang keluarga, dapur, ruang makan, arsitek jemur, taman, karpot, teras, dan ruang eti Next, kita beralih ke 3d animasinya Selamat menyaksikan guys Eh, sebelum kita memasuki 3d animasinya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta pun semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika Di episode kali ini, kami akan mendirikan Hunen penanda dengan konsep rumah Tropis modern Hunen ini didesain dengan pelancar dinding berwarna putih Dan diaplikasikan dengan material granite tile Pada area depan Dengan keselarasan warna Yang mendidikan rumah terkesan lebih elegan Dan stylish Pada area dinding bagian atas Juga diterapkan dengan material cornwood Yang memberikan kesan natural Serta nuansa alami Seperti jiri khas dari rumah tropis Area depan juga diberikan sentuhan tuman hijau Yang menghadirkan kesan rumah Hyan, Asri, serta adem Rumah berkonsep tropis memang sering kita temui Di berbagai daerah Apalagi pada daerah yang rentan Akan cuaca kemarau Sebagai upaya memaksimalkan pencahayaan Maupun sirkulasi udara Pada dalam rumah Sebagai yang pertahankan Muansa adem dan sejuk Pada sebuah hunian Meskipun sedang dilanda Juga aja ekstrim Rumah akan tetap terasa nyaman Serta harmonis Nah tau gak sobat asikah Bahwa permainan lighting pada daerah fasad juga hal yang sangat penting Dan perlu diperhatikan Semenarik apapun fasad sebuah rumah Saat malam tiba Tetap hanya akan tapak hitam karena gelap Itulah sebabnya diperlukan pencahayaan Supaya saat malam pun rumah tetap tampil Begitu elegan Yang namanya pencahayaan fasad itu Tidak sama dengan membuat rumah jadi terang beneran ya guys Terang hanya salah satu dari manfaat pencahayaan fasad Itu sebabnya diperlukan perencanaan matang Untuk memperoleh pencahayaan yang baik dan benar Untuk tampilan muka rumah Supaya tidak hanya terang namun indah Permainan downlight dan uplight membuat muka rumah jadi menarik Tempatnya beberapa downlight untuk menerangi beberapa sudut secara general Kemudian cari elemen-elemen yang ingin ditonjolkan dari fasad Tiang, beberapa tanaman Tak jarang pula ada yang ingin meng-highlight drama rumah Kita akan melewati pagar yang digunakan finishing GRC yang dibukai dengan besi hollow Tentunya terdekar pot yang berukuran 5x6 meter Pada tep kali ini kami gunakan jenis matelkanopi sebagai pencahayaan alami Wah, karput yang cukup luas ya gengs Pada area depan disediakan dengan taman yang super rapi Menciptakan rumah yang terpenarik dan asli Tentunya berfungsi sebagai area resapan Kita disambut dengan ruang tamu Ruangan ini didesain dengan adanya matel granit Pada sebagian ada dinding yang terlihat menawan Serta dipadukan dengan terdapat kisi-kisi dan difasilitasi dengan adanya lighting Yang menambah nilai estetika ruang meningkat Kemudian terdapat skat pada area tengah Next pada ruang keluarga Ruangan ini didesain dengan mengutamakan kenyamanan yang maksimal Dan juga disediakan karpet sebagai fasilitas Serta dengan televisi di tempat penyimpanan multifungsi Selanjutnya pada ruang makan Ruangan ini didesain dengan pembelian interior ala masa kini Dengan pembelian warna abu Yang memadirkan ruangan Terlihat mewah dan nyaman Dan sebelahan langsung dengan dapur Seperti biasa Pastinya digunakan finishing HPL Serta top table granit Pada kitchen set Lalu disediakan dengan adanya rak multifungsi Dan didalam ini sebagai Sikulasi udara Kita diarahkan pada toilet yang berukuran 2,5 x 2 meter Dengan terdapat patis kaca sebagai skat area shower Dan disediakan dengan ambalan Serta adanya wastafel Kita memasuki ruang tidur tamu yang berukuran 5 x 3 meter Dengan diaplikasikan adanya wallpaper pada sebagian area dinding Dan terdapat kisi-kisi pada sisi ruangan yang memberikan kesan alami Pada sebuah ruangan Dan memberikan ruang saat Atap ya guys Pastinya terdapat area make up Dan tempat penyimpan pakaian yang cukup besar Lanjut pada runtur buah Yang berukuran 4 x 3 meter Dengan digunakan finishing HPL Motif surat kayu Pada backtop headband Dan diberikan fasilitas meja mini Pada sisi ruangan Sebagai fasilitas Serta diberikan semuanya pejangan gantung Yang terlihat menarik Agar ruangan tidak terkesan monoton Next kita perali pada runtur 1 Yang berukuran 4 x 3 meter Ruangan ini didesain dengan konsep yang sama Pada runtur sebelumnya Nah pada kamar ini Diutamakan pada kenyamanan yang maksimal Dengan didesain tabelnya akan dihasil dekorasi Akan tetapi dapat menciptakan ruangan yang hangat Tentunya terdapat area make up Dan cedera bukaan sebagai pengoptimalan percana alami Dalam ruangan Ini dia runtur utama Yang berukuran 3,5 x 5 meter Wah cakep banget ya gengs Dengan adanya aksen yang super menawan Pada bedu headband Dengan dipadukan model hape Unutup serat kayu Serta terdapat cermin yang menambah Gesat estetik pada ruangan Serta ruangan ini Difasilitasi terdapat area make up Tempat terdapat pakaian yang cukup besar Dan sedangkan juga dengan jendela bukan lebar Pastinya adanya kamar mandi dalam Yang berukuran 2 x 2,5 meter Dengan sediakan petis kaca Sebagai segat area shower Dan ambalan Serta wastafel Kita diarahkan menuju area cuci cemuk Yang berukuran 4 x 2 meter Dengan diposilitasi kelengkapan yang sempurna Lalu adanya toilet Yang berukuran 1,5 x 1,5 meter Kemudian terdapat wang PRT Yang berukuran 2,5 x 3 meter Yang diutamakan pada fungsional Dan kenyamanan Terakhir terdapat taman Wah taman yang sempur cantik ya guys Yang diutamakan pada kerapian Tentu menciptakan taman yang indah Serta menyejukkan Oke guys sekian video dari kami Ayo Wujudkan taman anda Bersama Ars jika desain See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax